Halo semuanya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menginstall Zoom baik melalui smartphone maupun melalui laptop dan saya akan juga memberikan bagaimana cara mendaftar aplikasi Zoom kegunaan Zoom ini dapat kita gunakan untuk banyak hal misalnya kita bisa membuat webinar, kita juga bisa membuat kelas online dan pada saat ini saya akan memberikan tutorial ini untuk supaya dapat digunakan sebagai alat wisuda online jadi yang pertama kita buka browser kita, browser kita ketikkan tulisan Zoom dan dia akan muncul seperti ini, tinggal kita klik kita tunggu sebentar nah bagi teman-teman semua yang belum memiliki account untuk Zoom ini silahkan sign up ya disini tapi jika sudah tinggal kita pilih sign in mungkin ada kekhawatiran bagi setiap kita yang memakai Zoom akan adanya hacking karena Zoom sudah diperbaharui dan keamanannya lebih ditingkatkan dan selama saya memakai tidak ada kendala apapun karena cukup privat dan bisa digunakan untuk banyak hal ya nah yang pertama adalah kita bisa download dulu di dalam sini ya download Zoom Client nah disini kita klik dulu untuk downloadnya ya seperti ini kita klik start download sebenarnya kita bisa juga menggunakan versi webnya yaitu kita tinggal klik join meeting ketika kita sudah sign in tetapi untuk lebih memudahkan kita menginstall aplikasinya tetapi jika mungkin internal laptop bapak ibu sekalian kurang bisa juga menggunakan dari web nah kita daftarnya seperti ini kita klik sign up nah caranya adalah mirip juga seperti yang di smartphone kita masukkan tanggal lahir kita lalu kita klik continue disini kita masukkan email kita kita klik sign up nah jika sudah mari kita buka halaman baru untuk melihat akun email kita untuk menginstall di handphone caranya adalah kita buka dulu playstore lalu kita cari kata zoom ketik zoom lalu akan muncul seperti ini nanti bapak ibu atau teman-teman semua silakan install terlebih dahulu kalau sudah install lalu kita klik buka nah tampilan awal seperti ini kalau bapak ibu belum punya akun zoom bapak ibu bisa pakai sign in tapi kalau masih belum bapak ibu bisa sign up nah biasanya yang digunakan adalah dua ini ya new meeting atau join jadi kalau misalnya kita ingin membuka ruangan sendiri kita buka pakai new meeting tapi kalau kita bergabung kita klik join dan untuk yang gratisan hanya maksimal 40 menit saja dan bisa sampai 100 orang dan nanti akan saya ajarkan bagaimana supaya dapat mengkonekkan atau ikut join di forum orang lain nah sekarang saya akan menggunakan 2 account untuk supaya dapat memberikan contoh bagaimana membuat room dan juga bagaimana supaya kita join di dalam ruangan yaitu saya akan buat new meeting dulu disini ini akan muncul jendela yang akan menjadi kamera untuk video jack kita dan disini jangan lupa ada join with audio kalau misalnya mau otomatis bisa di klik disini tapi jika tidak tidak apa-apa nah caranya demikian disini bisa mute atau on mute ini sangat penting sekali dan ini juga untuk stop video yang akan ditampilkan atau kita mau tetap menggunakan video kita muka kita ya terus yang nah disini kita bisa melihat siapa aja partisipasi yang mengikuti dan disinilah caranya supaya kita mengajak orang lain supaya masuk ke dalam group kita jadi disini ada kode yang ruangan kita ya jadi nanti kita bisa hanya memberikan kode ini supaya dimasukkan atau juga bisa menggunakan ini ya copy invitation ya tapi lebih gampangnya sih pakai ini dan passwordnya ini password ruangan ya jadi ini adalah proteksi yang diberikan supaya tidak semua orang bisa masuk tanpa ada passwordnya dan ini mute all ini untuk bagi host ya atau yang pembuat ruangan jadi misalnya kita mau menyalakan mematikan suara maka semua orang yang ada di dalam group itu akan mati semua suaranya atau di unmute nah contohnya saya akan menggunakan mic handphone untuk supaya dapat menggabungkan yaitu memasukkan kode yang tadi ya kita masukkan terlebih dahulu yaitu kita terlebih dahulu pilih join lalu kita masukkan meeting ID yang tadi yang saya beri contoh ya 770-5771-5195 lalu kita pilih join meeting ini seringkali menjadi kendala bagi orang-orang yang menggunakan zoom pertama kali bingung karena tidak ada suara yang keluar masalah utama adalah ini ada tulisan call via device audio kita klik supaya kita bisa mendengar suara nah ini saya mute karena ada 2 account nanti kita pun menggemas suaranya dan setelah itu kita bisa lihat tatanannya mirip seperti yang ada di laptop unmute, mute terus ada stop video share screen dan juga partisipan ya ini karena saya menggunakan ID yang sama maka yang muncul adalah ID gembar nah disini kita bisa invite orang lain ada beberapa macam tapi yang paling mudah adalah kita memilih copy invite link selanjutnya kita lakukan adalah membagikan link yang sudah kita copy tadi kepada grup yang akan kita ajak untuk masuk ke dalam ruangan yang telah kita buat dan ini adalah contohnya yang sudah di copy kan di whatsapp gampang sekali setiap orang yang menerima akan link ini tinggal klik tulisan warna biru ini maka akan langsung masuk ke dalam aplikasi zoom yang sudah di install jadi tidak perlu susah-susah untuk memasukkan kode dan lain sebagainya jadi cukup mudah juga bukan kiranya melalui tutorial ini dapat membantu bapak ibu dan teman-teman semua yang kesulitan di dalam menggunakan aplikasi zoom yang ada dadah semuanya selamat menikmati